Di penghujung bulan Ramadan, warga di tanah air mulai melakukan perjalanan mudik untuk merayakan Idul Fitri. Sulitnya izin membawa hewan peliharaan dalam moda transportasi mudik umum menjadi berkah bagi sejumlah tempat penitipan hewan di mana para pemudik bisa tenang meski harus meninggalkan hewan kesayangan mereka selama mudik lebaran. Tradisi mudik lebaran menjadi kegiatan rutin setiap tahunnya. Namun sering menimbulkan masalah bagi mereka yang terpaksa harus meninggalkan hewan kesayangannya di rumah tanpa ada yang mengurus. Hal ini menjadi berkah bagi tempat penitipan hewan di Jalan Sumpah Pemuda Kampus Palembang, Sumatera Selatan ini. Tempat ini menjamin bahwa para pemudik bisa dengan tenang menitipkan hewan peliharaan mereka. Sejumlah pelayanan tersedia seperti tes kesehatan saat baru check-in, sehingga pengelola bisa menentukan langkah yang diambil jika hewan mengalami gangguan seperti permasalahan kutu atau gangguan kesehatan lainnya. Kucing atau anjing yang dititipkan juga langsung digrooming agar terlihat segat. Dan agar tetap bugar dan tidak stres selama ditinggal pemiliknya, para hewan bisa menghabiskan waktu di taman bermain yang tersedia. Sejauh ini peningkatan penitipan hewan sudah mencapai 70 persen. Penitipan kucing dan anjing dihargai Rp70.000 perharinya. Untuk sejauh ini dari groomingan dan hotel itu sudah ada peningkatan di Evo sendiri. Karena mungkin banyak customer kita yang menyambut lebaran ini yang pengen kucing sama anjingnya itu bersihkan. Jadi dari segi groomingnya kita lebih meningkat di pas mau lebaran ini. Nah, jika Anda ingin tenang dalam perjalanan mudik ke kampung halaman, tidak ada salahnya memanfaatkan tempat penitipan hewan yang satu ini. Dari Palembang, Bambang Irawan, INEWS melaporkan.